Intro Hai, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Vera Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal yang pertama dimulai dari anatomi eksternitas superior dan bagian-bagian yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yaitu mengenai tulang dan juga ototnya untuk peredaran darah dan persarafannya akan saya bahas di video yang lain Selamat mengikuti Oke, seperti yang sudah kita bahas di topik-topik pada blog sebelumnya Regio pada eksternitas superior itu dapat dibagi menjadi 3 regio 3 regio besar, yang pertama itu adalah Osa Singuli Ekstremitas Superior atau bagian yang menyusun daerah gelang bahu Kemudian Osa Ekstremitas Superior Libera Ini adalah bagian yang lebih bergerak bebas yang terdiri dari 2 regio, yaitu regio brahii dan regio antebrahii Nah, nama-nama tulangnya Pada bagian Osa Singuli, itu ada 2 struktur tulang penyusunnya yaitu Oskapula dan Osklavikula Ini adalah Osklavikula Kemudian ini adalah Oskapula Kemudian Osa Ekstremitas Superior Libera Ada 2 regio Yang pertama regio lengan atas atau regio brahii, itu disusun oleh Oskumerus Hanya 1 tulang penyusunnya Kemudian regio yang bawah itu adalah regio antebrahii itu disusun oleh 2 tulang yaitu Osk radius dan kemudian Oskulna Osk radius, jadi kalau tangan posisi anatomi diingat kembali seperti apa posisi tubuh kalau dikatakan posisi anatomi Jadi, ini tangan bagian anterior ini menghadap bagian ini menghadap ke depan, ke anterior lalu kita turunkan, baru kalau kita lihat bahwa yang sejajar dengan jempol itu namanya Osk radius dan sejajar dengan kelingking itu namanya adalah Oskulna Dan bagian yang ketiga itu adalah Manus Manus itu terdiri dari 3 tulang, yang pertama tulang pergelangan tangan, itu disebut dengan Oskarpal, yang ini Kemudian Osk telapak tangan itu adalah Osk metakarpal, yang terdiri dari 5 buah yang ini disebut dengan Osk metakarpal dan yang ketiga itu adalah Osk valangs, yang terdiri dari 14 ruas yaitu ruas valangs proximal, valangs distal dan yang diantaranya itu adalah valangs media Dan pada ekstremitas superior itu terdapat 3 daerah penting Kenapa penting? Karena ada struktur-struktur penting yang melaluinya Yang pertama itu adalah fosa aksilaris atau bagian celah pada ketiak yang bentuknya itu menyerupai piramid Ini dia yang berwarna hijau Struktur apa yang melalui fosa aksilaris ini itu adalah plexus brahialis Plexus brahialis ini adalah kumpulan persarafan yang berfungsi untuk mempersarafi otot-otot seluruh otot yang berada pada ekstremitas superior Karena itu dia pastinya penting Jadi kalau mengalami cedera pada bagian fosa aksilaris kemudian mengenai plexus brahialis bisa beresiko mengalami kelumpuhan pada otot-otot tangan Kemudian yang kedua itu adalah fosa kubiti Fosa kubiti itu adalah berada di bagian sini di depan siku dan dia berbentuk seperti segitiga dan kalau kita pegang dia itu seperti ada depression-nya ada depresinya, ada cekungannya Nah, apa struktur yang penting yang melalui fosa kubiti? Itu ada venamediana kubiti ada arteri brahialis kemudian ada nervus medianus Kemudian yang terakhir itu adalah terowongan pada pergelangan tangan itu disebut dengan karpal tunnel tunnel terowongan, karpal itu adalah tulang pergelangan tangan Apa struktur yang penting pada karpal tunnel ini? Yaitu ada nervus medianus kemudian ada tendon dari otot-otot flexor digital room Diingat nanti bagian-bagian struktur penting yang melalui tiga bagian ini Ini akan penting nanti pada aplikasi klinisnya Bila terjadi cedera atau terjadi kegangguan pada tiga titik ini Apa saja struktur yang mungkin terganggu dan apa tanda gejala yang bisa muncul Nah, ini adalah fosa mediana kubiti Sorry, fosa kubiti Di fosa kubiti kita bisa menemukan arteri brahialis Kemudian ada nervus medianus Itu struktur penting pada fosa kubiti Kita masuk ke struktur tulang yang pertama yaitu os clavicula Os clavicula ini dia akan berhubungan pada bagian medial dengan os sternum dan pada bagian lateral itu dengan os scapula Dia berbentuk seperti huruf S terbalik di mana bagian medialnya itu strukturnya lebih bulat kecil dan di bagian lateral itu dia lebih pipih dan dia bagian medial lebih menonjol melengkung ke depan dan bagian lateral dia melengkung ke belakang Kemudian bagian-bagiannya nama-namanya ada corpus clavicula ada fasies articularis acromialis fasies articularis ternalis dan tuberculum conedium Kita lihat di gambar Nah yang pertama yang harus kalian pelajari itu adalah untuk menentukan apakah ini clavicula dextra dan sinistra Nah supaya bisa menentukan hal itu kalian harus tahu dulu mana bagian yang medial lateral atau anterior posterior atau superior inferior Nah bagian medial dari clavicula itu adalah yang bulat ini Kemudian bagian lateralnya itu adalah yang pipih Makanya ini disebut dengan fasies articularis ternalis karena ini yang akan berhubungan dengan sternum Kemudian ini fasies articularis acromialis karena ini akan berhubungan dengan acromion dari oscapula Baru diantaranya itu adalah corpus Kemudian lihat lekungannya Yang bagian medial itu menonjol dulu ke depan Baru yang bagian lateral itu dia cekung ke dalam Makanya disebut dengan es terbalik Kemudian bagian yang lainnya itu adalah ini Ini nada disebut dengan tuberculum conedium Nah yang kalau clavicula pada bagian superiornya dia mulus Cenderung mulus tulangnya Sedangkan pada bagian inferiornya dia itu lebih kasar Kenapa? Karena ini banyak menempel otot-otot di bagian inferior dari clavicula Ini adalah gambaran clavicula sinistra Nah sebagai catatan klinis bila terjadi fraktur clavicula baik itu biasanya hantaman langsung pada osclavicula ataupun misalnya dia pasien terjatuh dengan kondisi tangan overstretch jadi tertarik overstretch tertarik terlalu melebihi batas range of motion dari tangan jadi dia akan mengalami fraktur dan osclavicula yang paling rentan mengalami fraktur itu mulai dari, jadi kalau clavicula kita bagi tiga jadi mulai dari sepertiga media dan sepertiga lateralnya itu yang paling rentan fraktur Nah apa yang terjadi kalau pada pasien yang mengalami fraktur clavicula muskulus sternocleidomastoideus ini dia akan mengangkat potongan clavicula yang sebelah medial kemudian jadi dia menonjol ke atas begini kemudian yang sebelah lateral itu kan dia ditempel oleh muskulus trapezius nah muskulus trapezius ini dia tidak kuat untuk sendirian menahan satu ekstremitas superior ini akibatnya apa yang terjadi dia akan terjadi drop shoulder jadi turun ke bawah shouldernya tidak bisa diangkat sesuai dengan posisi anatomi yang normal karena terjadi patahan tadi dan otot yang bekerja suman muskulus trapezius kemudian tangan itu otot pektoralis mayor itu akan menarik dia ke sisi medial tubuh jadi terjadi rotasi internal jadi pada pasien yang mengfraktur clavicula posisi tangannya drop shoulder dan bagian anteriornya itu mengalami rotasi internal oke selanjutnya oscapula oscapula atau nama lainnya adalah tulang belikat dia berbentuk segitiga oscapula ini dia punya 3 margo dia punya 2 angulus dan dia punya 3 fossa oke langsung kita lihat ke gambarnya tapi sebelumnya oke oscapula itu punya kavitas glenoidalis kavitas glenoidalis inilah yang merupakan tempat perlekatan dari os humerus pada kavitas glenoidalis dia punya 2 tonjolan yang atas namanya tuberculum supraglenoidale kemudian yang bawah namanya tuberculum infraglenoidale kemudian dia juga punya tonjolan seperti paru burung itu disebut dengan prosesus coracoideus nah sebagai patokan kita tentukan oscapula ini sebelum kita tentukan mana margo medialis lateralis atau angulusnya kita harus tentukan dulu mana media lateralnya nah patokan yang pertama adalah ini ini adalah kavitas glenoidalis ini harus berada di sisi lateral keluar kenapa? karena kan dia harus melekat dengan kaput humeri dengan humerus berarti yang ada kavitas glenoidalisnya ini sisi lateral berarti bagian seberangnya ini adalah sisi medial nah yang mulus yang tidak ada tonjolan ini adalah sisi medial kemudian bagian yang ujung segitiga tadi disebutkan bahwa oscapula seperti segitiga ini adalah sisi bagian inferior dan ini bagian superiornya kemudian mana anterior dan posteriornya yang ada seperti batang golf ini itu disebut dengan bagian posterior sedangkan yang mulus hanya terdiri dari fosa ini disebut dengan bagian anteriornya maka ini adalah oscapula sinistra ya jadi ini menghadap ke depan inilah posisi anatominya oke sekarang bagian-bagiannya dia memiliki tiga margo yang ini berarti disebut dengan tepi margo margo medialis ini adalah margo lateralis kemudian dia punya dua angulus yang atas ini adalah angulus superior yang bawah ini adalah angulus inferior kemudian dia punya tiga fosa di belakang ini nama batang golfnya adalah spina skapula maka fosa di atas spina skapula namanya fosa supraspinata supra di atas spina berarti supraspinata yang di bawah ini adalah fosa infraspinata itu dua fosa yang terdapat di sisi posterior oscapula sekarang fosa di bagian anterior ini ini disebut dengan fosa subscapular atau fosa subscapularis kemudian bagian-bagian yang lainnya ini tonjolan seperti paruh burung ini ini disebut dengan prosesus coracoideus jadi skapula itu punya dua tonjolan di depannya ini adalah akromion ini adalah prosesus coracoideus nah klavikula dia melekatnya ke akromion ini kemudian pada kavitas glenoidalis dia punya dua tuberkulum yang atas di atas glenoidalis berarti namanya tuberkulum supraglenoidal kemudian yang bawah tuberkulum infraglenoidal kemudian bagian yang lainnya ini adalah insisura insisura skapularis atau lekukan di skapula oke oke ini adalah gambaran dari gelang bahu atau bahasa anatominya adalah singulum pektoral jadi struktur gelang bahu itu disusun oleh oscapula osclavicula kemudian oleh vertebra dan oleh sternum jadi sudut yang dibentuknya itu adalah sekitar 60 derajat ini pada orang dewasa bagian tulang selanjutnya yang menyusun regiobrahia adalah os humerus bagian-bagiannya os humerus itu akan berhubungan dengan oscapula pada kaput humeri kemudian pada bagian ujung kranial atau bagian dekat kaput humerinya itu dia punya dua tuberkulum yaitu yang paling lateral namanya tuberkulum mayus dan yang posisinya di bagian anterior itu adalah tuberkulum minus di antara keduanya itu ada celah itu yang disebut dengan sulcus intertuberkularis kemudian humerus ini memiliki dua kolum yang pertama adalah kolum anatomikum yang ini berhubungan dengan kaput humeru humeri kemudian yang kedua adalah kolum sirurcikum ini merupakan bagian dari humerus yang mudah mengalami fraktur mari kita lihat bagiannya nah sekarang patokannya kembali lagi mana sisi medial mana sisi lateralnya nah kaput humeri ini harus menghadap ke bagian medial oke kemudian di bagian yang arah berlawanan itu ada tuberkulum mayus ini menghadap ke lateral kemudian mana anterior sisi anteriornya itu adalah ini yang memiliki dua fosa ini harus menghadap anterior sedangkan fosa yang dalam dan berjumlah satu ini harus berada di sisi posterior jadi ini adalah humerus sinistra nanti kalau di rumah kalian bayang-bayangkan lagi sendiri ya posisinya kemudian bagian-bagiannya ini adalah kaput humeri kemudian ini adalah bagian paling lateral adalah tuberkulum mayus dan bagian anterior adalah tuberkulum minus di antara keduanya adalah sulcus intertuberkularis kemudian dia memiliki dua kolum yang ini adalah kolum anatomikum yang terdapat di antara kaput dan tuberkulum kemudian yang di sini adalah korum cirurgicum ini merupakan bagian yang paling mudah mengalami fraktur pada humerus ini adalah korpus humeri dan pada korpus humeri kita bisa menemukan adanya tonjolan-tonjolan kasar ini itu disebut dengan tuberositas atau tuberositas deltoidea lalu kita beralih ke bagian bawah di bagian bawah ini agak banyak bagian-bagiannya ya ini bagian bawah ini ada tepi yang tajam ini disebut dengan krista yang ini adalah krista supraepikondylaris medialis ini adalah krista supraepikondylaris lateralis kemudian ini ada dua tonjolan ini namanya adalah epikondylus yang ke arah medial itu adalah epikondylus medialis yang ke arah lateral ini adalah epikondylus lateralis ini yang searah dengan kaput berarti dia epikondylus medialis karena kaput dia mengarah ke medial kemudian di sini bagian anterior ada dua fosa yang pertama yang dalam ini adalah fosa koronaidea karena dia tempat melekat dari prosesus koronaideus kemudian di sebelahnya adalah fosa radialis lalu di sini ada bulatan satu bulatan seperti tonjolan klereng itu disebut dengan kapitulum humeri dan lengkungan dari bagian kapitulum humeri ini disebut dengan troklea humeri lalu bagian ujungnya ini itu disebut dengan kondylus humeri kita beralih ke bagian yang belakang di belakang itu ada satu fosa yang dalam dan luas ini disebut dengan fosa olecranii ini tadi epikondylus epikondylus apa yuk? ini epikondylus lateralis yang ini epikondylus medialis yang searah dengan kaput oke, tadi ini lengkungannya jadi ini bagian bawah humerus itu dia melengkung itu disebut dengan troklea humeri oke oke, bagian selanjutnya adalah tadaaa otot jadi, kalau kita mau melihat otot-otot superficial ya, kalau seperti saya ini ya lurus semua atau mungkin seperti kamu tidak bisa kelihatan struktur ototnya jadi, kalau ke binaragawan seperti mas aderai ini baru bisa kelihatan itu pun hanya otot superficial ya kontur-kontur ototnya itu toningnya itu kelihatan oke, sekarang kita bukan itu yang harus kita bahas tetapi nama ototnya oke, yang pertama itu adalah kita bahas tentang otot penyusun gelam bahu atau otot-otot singulum pektoral kalau kalian buka textbook mungkin kalau ini saya ambil sumbernya itu dari anatomi klinis clinical anatomy more tapi mungkin kalau kalian buka textbook yang lain dia cara pembagiannya itu beda mungkin berdasarkan perlekatan dia dengan humerus perlekatan dengan skapula tapi saya baca-baca ini yang paling simple untuk kalian mengerti kita mulai, ada otot singulum pektoral itu dibagi dua bagian itu otot ekstrinsik dan otot intrinsik nah, mohon maaf ini ada kesalahan jadi, otot-otot ekstrinsik itu terdiri dari dua yaitu otot-otot anterior appendicularis dan otot posterior appendicularis sedangkan otot intrinsik itu hanya satu yaitu otot-otot skapulohumeral ini ada kesalahan pengetikan pada slide saya kemudian, apalagi bedanya selain ekstrinsik, otomatis berarti secara anatomi posisinya lebih di permukaan ekstrinsik lebih dalam fungsinya, kalau otot ekstrinsik itu fungsinya untuk melekatkan ekstremitas superior ke trunkus atau ke batang tubuh batang tubuh ya ini sternum, costa, vertebra itu adalah batang tubuh nah, otot intrinsik fungsinya untuk menjaga stabilitas perlekatan antara lebih memuatkan lagi perlekatan antara otot ekstrinsik dengan batang tubuh dan juga untuk menjaga stabilitas pergerakan itu dia beda fungsinya nah, sekarang kita lihat nama-nama ototnya oke, otot yang pertama otot yang berada di sebelah anterior anterior gelang bahu yaitu muskulus pectoralis mayor pectoralis minor subclavius dan muskulus seratus anterior kemudian otot yang berada pada bagian posterior otot-otot posterior appendicularis ada dua bagian superficial dan profunda yang superficialnya itu ada muskulus trapezius dan muskulus latissimus dorsi yang profundanya ada tiga yaitu rhomboideus mayor rhomboideus minor dan levator scapula kemudian otot yang intrinsik yaitu otot-otot scapulohumeral terdiri dari otot-otot deltoideus kemudian otot-otot teres mayor ditambah dengan otot rotator cuff apa saja otot rotator cuff atau otot disingkat dengan SITS yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis apalagi nih dok ini dikecilkan lagi scoopnya dibagi lagi jadi bagian lebih kecil otot rotator cuff ini adalah adalah empat otot yang fungsinya benar-benar untuk memperkuat dan menstabilkan hubungan antara kavitas glenodalis yang kecil dan dangkal dengan kaput humeri yang besar itu kan kalau tidak diikat dengan kuat kalian bayangkan sementara pergerakan ekstremitas superior libra ini sangat bebas jadi nanti sikit aja kita bergerak over stretch misalnya sedikit sebentar bisa lepas itu kalau tidak ada otot-otot rotator cuff ini kita lihat gambarnya yang pertama otot anterior otot anterior itu ada empat yang pertama pektoralis mayor jadi kalau dada ini kulitnya kita buka kecuali pada wanita karena wanita ada aksesorisnya yaitu mamai mamainya dilepaskan dulu untuk sementara maka yang pertama kali dilihat di depan ini itu adalah muskulus pektoralis mayor itulah yang dibentuk oleh bina ragawan supaya dia agak menonjol itu pektoralis mayor yang dibentuk pektoralis mayor itu punya dua kaput yang pertama itu adalah kaput clavicula ini karena dia melekat dengan clavicula ini kan batasnya jelas ya ini batasnya kemudian yang dibawah ini adalah kaput sternocostalis karena dia melekat pada sternum dan pada costa ini adalah muskulus pektoralis mayor kemudian kalau pektoralis mayornya kita buka maka kita akan ketemu di bawah itu ada tiga otot yang pertama ini adalah pektoralis minor pektoralis minor ini adalah origonya pada prosesus korakwedeus insersionya pada costa tiga, empat, dan lima jadi kira-kira ini posisinya kalau dilihat dari depan tubuh ini adalah otot yang berada di depan ketiga atau fosa aksilaris kemudian otot yang kedua itu adalah otot subclavius ini dia di bawah clavicula subclavius subclavius makanya namanya subclavius dan yang ketiga itu adalah otot seratus anterior otot seratus anterior itu ini jadi dia berorigo pada sisi lateral costa 1 sampai dengan costa 8 dan dia berinsersio pada dengarkan margomedialis oscapula sisi anterior kita lihat gambar berikutnya nah ini dia muskulus seratus anterior oke dia berorigo pada costa 1 sampai 8 sisi lateral dan dia berinsersio ke belakang ngisip dia ke belakang untuk berinsersio pada margomedialis bayangkan tadi ya margomedialis oscapula si bagian anterior oke sekarang otot posterior kita bagi menjadi dua posterior appendicularis ada dua ya kan superficial dan profundat yang superficialnya ada dua superficial yang pertama itu adalah muskulus trapezius bentuknya seperti trapezium yang ini baru yang kedua adalah muskulus latissimus dorsi yang bentuknya seperti haduk kemudian otot yang profunda ada tiga yang pertama ini adalah muskulus levator scapula jadi muskulus trapezius tadi kita potong dulu baru kita bisa lihat otot-otot yang profunda yang pertama adalah muskulus levator scapula dia berorigo pada prosesus transversus cervicalis satu sampai dengan empat dan dia berinsersio pada margomedialis oscapula sebelah superior kemudian rambuidius minor dan rambuidius mayor yang minor dia berorigo pada prosesus spinosus c5 sampai dengan t1 kemudian rambuidius mayor itu mulai dengan t2 sampai dengan t5 prosesus spinosus thoracalis 2 sampai dengan thoracalis 5 dan keduanya berinsersio pada oscapula sisi medial margomedialisnya oke selanjutnya adalah otot scapulopumeral terdiri dari muskulus deltoideus muskulus teres mayor ditambah dengan muskulus penyusun rotator cuff yang pertama adalah muskulus deltoideus nih sama dia disini posisinya sebelah lateral dia berorigo mulai dari osclavicula kemudian pada akromion dan pada spina scapula dan dia berinsersio pada tadi saya sebutkan ada permukaan yang kasar pada osumerus itu namanya adalah tuberositas deltoidea ini muskulus deltoide disini posisinya merupakan tempat penyuntikan intramuskular kalau menyuntik vaksin misalnya salah satu posisi penyuntikan intramuskular adalah pada muskulus deltoideus kemudian muskulus teres mayor ini dia ini posisinya adalah scapula tampak posterior makanya namanya otot-otot skapulohumeral karena otot-ototnya menempel pada skapula dan menghubungkan skapula dengan humerus jadi otot ini ada otot teres mayor ditambah dengan otot rotator cuff apa saja dia supraspinatus infraspinatus teres minor ditambah dengan subskapularis subskapularis ini adalah pada bagian anterior dari skapula yang menyusun struktur fosa subskapularis fosa subskapularis pada skapula bahkan ada yang menghadap ke anterior nah keempat otot ini supraspinatus infraspinatus kemudian teres minor dan subskapularis dia berorigo berinsertio sorry berinsertio pada tuberculum mayus dari os humerus ingat tuberculum mayus tadi kan tuberculum yang terdapat pada sisi lateral dari humerus oke sekarang otot-otot penyusun brahium otot penyusun brahium berarti ini lengan atas ini kita bagi menjadi dua kompartemen yaitu kompartemen anterior dan kompartemen posterior yang anterior ini disebut dengan otot-otot flexor karena fungsinya untuk flexi memflexikan apa? berarti memflexikan lengan bawah ini berfungsi sebagai ekstensi mengekstensikan apa? mengekstensikan lengan bawah nama ototnya apa? yang termasuk otot flexor pada regio brahium adalah biceps brahii dan musculus brahialis dimana keduanya dipersarafi oleh nervus musculocutaneus kemudian otot extensor hanya satu di belakang yaitu musculus triceps brahii dan dia berarti dipersarafi oleh nervus radialis nah ini gambarnya kalau sebelah kiri ini hanya otot biceps saja sendiri jadi kenapa dia disebut biceps? biceps itu dua dia punya dua kaput yang pertama kaput longum yang kedua kaput breve jadi longum itu artinya long, panjang, lurus ini disebut dengan kaput longumnya ini kaput breve kalau gambar ini memang seakan-akan seperti sama ya panjangnya tapi kalau kita lihat yang longum ini dia lebih runcing tendonnya dibandingkan yang kaput breve kemudian yang kaput longum ini dia itu akan berorigo pada tuberositas supra-lenoidal sedang yang kaput breve dia berorigo pada prosesus coracoideus nah kalau musculus biceps brahii ini kita potong di belakang kita temukan satu lagi otot flexor yaitu musculus brahialis dimana kedua-duanya ini dipersarafi oleh nervus musculo cutaneous kita lanjut bagian yang berikutnya yaitu otot extensor hanya ada satu di brahium yaitu triceps brahii triceps kalau tadi bicep berarti dua kaputnya kalau ini triceps berarti tiga kaputnya ini adalah kaput longum kemudian kaput lateral kalau kaput lateral ini dipotong di tengah ini kita ketemu kaput medial dimana yang kaput longum ini dia berinsersio tadi kalau kaput longumnya biceps brahii pada tuberkulum supraglenoidal kalau yang kaput longumnya triceps brahii pada tuberkulum infraglenoidal nah kalau kita lihat dengan gambar yang lebih kompleks ini ini adalah kaput longum dari triceps brahii ini adalah kaput lateralnya yang dipotong ya kan kaput lateral ini pasti dia lebih paling sebelah lateral kemudian kalau kaput lateral dipotong baru bisa kelihatan kaput medial namanya sejak sudah medial berarti dia di tengah ini yang disebut dengan kenapa dia disebut dengan musculus triceps brahii jadi kalau kita lihat dari kontur otot pada permukaan tubuh ini untuk yang memang sudah toning sudah berbentuk otot-otot baru bisa kelihatan ya kalau kita mau rata-rata lurus semua nah kalau ini ini yang paling lateral atas ini musculus deltoideus kemudian kalau kita lihat ini bagian belakang yang menonjol itu ada tiga tonjolan ini adalah kaput longum jadi paling medial dari triceps brahii itu adalah kaput longum lalu ini yang kaput lateralnya dan yang tengah ini kaput medialnya lalu ini akan keluar kalau kita minta pasien minta orang yang kita periksa eksensikan tangannya kemudian tahan resistensi atau tekan yang kita berikan nah yang kedua yang disebelah ini adalah otot biceps biceps brahii ini biceps brahii cara melihatnya ya tentu juga harus yang sudah toning ya jadi kita minta pasien untuk menahan gerakan tangan kita membentuk gerakan fleksi maka dia akan muncul gerakan tonjolan dari otot biceps brahii oke yang selanjutnya kita masuk ke dalam regio ante brahii bagian tulang yang pertama ini adalah os radius jadi untuk os radius dan os ulna ini bagian-bagiannya tidak terlalu banyak ya os radius ini bagian paling atasnya itu lebih kecil daripada atau bagian proximalnya lebih kecil daripada bagian distalnya pada bagian proximal kita dapat ketemu yang namanya kaput radii kemudian bagian distal itu ada tonjolan yang disebut dengan prosesus tiloideus radii lalu di bagian medial dari distalnya itu ada insisura pulnaris nah ini adalah os radius os radius bagian proximalnya ini lebih kecil bagian distalnya itu lebih melebar pada bagian proximal ini adalah kaput radii pada bagian distal ini ada prosesus tiloideus kemudian ini ini ada disebut dengan korpus radii dan ini bagian yang sempit ini itu disebut dengan kolum radii atau leher lalu patokannya apa? patokannya yang pertama yang lebih kecil ini di bagian proximal yang lebih melebar ini bagian distal artinya yang bagian melebar ini yang dekat dengan manus kemudian bagian anterior itu ada tuberositas radii ini tonjolan ini yang kasar ini itu harus menghadap ke bagian anterior itu disebut dengan tuberositas radii kemudian selanjutnya patokannya lagi ini prosesus tiloideus ini harus berada di sisi lateral jadi di sisi paling luar ini disebut dengan os radius sinistra lalu di sisi medial itu ada lekungan lekungan ini disebut dengan insisura ulnaris kenapa namanya insisura ulnaris? karena disitu melekat kaput ulna jadi makanya namanya insisura ulnaris tempat in kaput ulna bernaung melekat selanjutnya adalah os ulna os ulna ini juga punya prosesus tiloideus sama dengan os radius tadi dan dua-duanya sama di distal dan os radius dan os ulna itu dihubungkan oleh membrana interosea oke, os ulna, U supaya tidak tertukar ya dengan os radius, U, ular berarti os ulna itu yang ada kepala ularnya ini kalau dibayangkan kan mirip seperti kepala ular yang mengangat ini adalah os ulna oke, cara gampang untuk mengingatnya nah sekarang patokannya yang kepala ular ini yang namanya kepala dia harus ada di atas dia harus proksimal kemudian prosesus tiloideusnya ini yang runcing di bawah ini yang distal ini yang sejajar dengan prosesus tiloideus radii jadi dua-dua os radius dan os ulna itu punya prosesus tiloideus kemudian bagian nama-nama pada bagian kepala ularnya nah pertama tonjolan ini ini disebut dengan olecranon kalau kita ekstensikan tangan kita di bagian belakang ini ya ada bulatan ya kalau kita fleksi ekstensi ada bulatan terasa itulah olecranon oke kemudian yang bagian tonjolan yang ini itu disebut dengan prosesus koronoideus ini yang akan masuk ke fosa koronoidea yang tadi terdapat pada os humerus lalu lekungannya ini ini kan ada lekungan lekungan mulut dari pularnya itu adalah insisura troclearis karena dia tempat melekatnya dengan troclea humerus oke kemudian pada sisi lateralnya ini ada insisura radialis nah tadi kalau di radialis adanya insisura ulnaris di ulnaris adanya insisura radialis kalau di radialis insisuranya di bagian distal kalau ulna insisuranya di bagian proksimal kenapa? karena bagian kaput ulna itu adanya di bagian distal makanya insisura ulnaris di os radius dia di distal oke sedangkan insisura radialisnya pada ulna itu di atas kenapa? karena kaput radialis itu adanya di bagian proximal di atas ya nanti kalian ulang-ulang lagi supaya tidak bingung diulang-ulang lagi melihat gambarnya jadi kesimpulannya tadi kepala ularnya ini di bagian superior prosesus steloideus bagian inferior kemudian insisura radialisnya di sebelah lateral prosesus steloideusnya sebelah medial jadi prosesus itu dua-duanya berlawanan arah yang prosesus steloideus radialis dia di sebelah lateral prosesus steloideus ulnaris dia di sebelah medial oke ya dan kemudian dia juga memiliki tuberositas ulna ini menghadap ke anterior jadi mulut ularnya itu harus menghadap ke anterior ini kesimpulannya adalah ulna os ulna sinistra maka pada antara brahium dan antebrahium ada tiga persendian yang pertama persendian yang pertama persendian pada fossa cubiti artikulasio cubiti yaitu antara humerus dengan ulna dan radius yaitu pada troclea humeri jadi ini struktur ujung dari humerus ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi dia berupa lengkungan jadi dia disebut dengan troclea humeri kemudian antara radius dan ulna itu yang diikat oleh ligamentum anular radii kemudian diantara bagian korpus dari ulna dan korpus radii yang diikat oleh membrana introsea ini namanya sendi antebrahium jadi ini adalah tiga persendian yang terdapat diantara brahium dan antebrahium oke selanjutnya kita masuk kembali bertemu dengan mas ini kita masuk ke bagian yang paling kalian suka yaitu hutut oke otot pada antebrahi jadi kalau otot di antebrahi ini dia agak lebih rame agak lebih ribet karena satu otot itu bisa terdiri dari dua sampai tiga suku kata oke mari kita simak bersama oke pertama adalah otot penyusun antebrahium anterior kalau tadi yang di brahium anteriornya berfungsi sebagai flexor disini juga berfungsi sebagai flexor kalau ini tadi kan memfleksikan antebrahium kalau otot di antebrahium memfleksikan tangan pergelangan tangan selain sebagai flexor dia juga berfungsi sebagai pronator itulah kompartemen anterior dan pada bagian pergelangan tangan semua otot-otot flexor ini dia akan diikat oleh seperti gelang gelang pengikatnya itu namanya flexorum retinaculum atau retinaculum musculorum flexorum atau ligamentum carpi radialis carpi volar kemudian semua otot di bagian flexor ini dipersarafi oleh nervus medianus ya tapi kecuali oleh nervus ulnaris yaitu otot flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus bagian medial kemudian selanjutnya yang belakang sama tadi yang brahium tadi otot belakang itu sebagai ekstensor otot di belakang antebrahium juga sebagai ekstensor supinator berarti dia kalau tadi ini memfleksikan sekarang mengekstensikan dan mensupinasikan pergelangan telapak tangan jadi pada otot kompartemen posterior ini dipersarafi oleh nervus radialis berarti otot-otot di bagian kompartemen posterior mulai dari brahium sampai antebrahium semuanya dipersarafi oleh nervus radialis otot-otot bagian flexor anbrahium itu dipersarafi oleh nervus musculocutanius sedangkan otot yang di bagian antebrahium itu dipersarafi oleh dua yaitu nervus medianus dan nervus ulnaris jangan lupa oke sekarang kita lihat teman-teman ototnya banyak sekali oke mari kita hadapi semuanya ini dengan tenang mari kita nikmati oke otot-otot flexor pronator itu dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan posisinya superficial intermediate profunda superficial ada musculus pronator teres musculus flexor carpiradialis musculus flexor musculus palmaris longus dan flexor carpi ulnaris bagian intermediate musculus flexor digitorum superficialis bagian profunda flexor digitorum profundus flexor polisis longus dan pronator quadratus ingat kalau menuliskan dan menyebut menuliskan nama otot pakai M di depannya tandanya musculus oke nah ini gambarnya ini pertama adalah musculus pronator teres ini yang superficial dulu ya musculus flexor carpiradialis palmaris longus flexor carpirulnaris nah supaya lebih gampang kita pakai jembatan keledai jadi akan banyak jembatan keledai di ekstermetase superior ini nah kita hadapkan tangan ke arah posisi anatomi anterior ini kita ambil 4 jari kita kita letakkan pada epikondilus medialis apa lagi itu epikondilus medialis oke kembali diingat tadi di oscumerus ada tonjolan ya di bagian sisi medial dan lateral ini kalau kalian rabah disini ya coba dirabah dulu oke kalau gendut mungkin harus lebih ditekan nah tonjolan bulat ini kan sisi medial yang mendekati batang tubuh dong ya inilah dia tonjolan ini epikondilus medialis yang disini epikondilus lateralis kita letakkan 4 jari kita disini dengan si kelingking itu menempel sejajar dengan os ulna oke nama ototnya telunjuk pronator teres musculus flexor carpi radialis palmaris longus jari manis dan yang ini yang paling medial yang paling pinggir dengan os ulna itu musculus flexor carpi ulnaris oke ya lebih gampang kalau begini ya lebih gampang juga oke sekarang yang intermediate intermediate kita potong otot yang superficial tadi dan kita ketemu satu otot intermediate yaitu flexor digitorum superficialis oke kemudian yang terakhir profunda itu ada tiga otot yaitu flexor digitorum profundus sesuai namanya profunda profundus flexor polisis longus dan pronator kwadratus jadi pronator kwadratus ini kan seperti bentuk segi 4 dan dia menghubungkan antara radius dan ulna bagian distal yang fungsinya adalah untuk mempronasikan antebrahium atau forearm atau lengan bawah nah catatan bagi kalian dan nama-nama otot ini ya supaya lebih mudah untuk memahami membayangkan kira-kira fungsinya apa kalau di dalam otot itu ada kata digitorum berarti dia berfungsi untuk menggerakkan keempat jari oke kalau dia ada kata polisis berarti dia untuk menggerakkan jempol tergantung namanya kalau dia flexor polisis berarti mengfleksikan jempol abduktor polisis berarti dia mengabduksikan jempol kalau ketemu kata digitiminimi berarti itu menggerakkan kelingking dan yang terakhir kalau ketemu kata indisis berarti menggerakkan indeks indeks dari telunjuk oke jadi seperti ini flexor digitorum superficialis flexor digitorum profundus kalau kita lihat dia tendonnya ini yang bagian putih ini lah tendon ya tendonnya itu hanya melekat pada keempat jari nah ini ini apa namanya ini flexor polisis longus dia hanya melekat tendonnya ke jempol jadi dia untuk memfleksikan jempol oke ya nah ini adalah gambar yang lebih kompleksnya ini pronator teres kemudian ini flexor carpiradialis jadi menghafalnya lebih enak berurutan jangan lompat lompat jadi bisa sambil membayangkan posisinya posisi ototnya baru palmaris longus ini kekasannya adalah ototnya itu kecil tapi tendonnya itu panjang makanya namanya longus palmaris longus baru paling pinggir bukan yang sebelah ini langsung ke pinggirnya itu itu adalah flexor carpirulnaris jadi ini apa dok ini adalah otot intermedia yaitu flexor digitorum superficialis baru flexor carpiradialis kita potong baru lebih jelas terlihat dia si flexor digitorum superficialisnya ini adalah bagian pertama dan yang kedua selanjutnya bagian yang ketiga itu adalah flexor sorry bagian profunda itu ada tiga otot kan yang ini flexor digitorum profundus jadi kita potong dulu flexor digitorum superficialisnya baru dapat flexor digitorum profundus kemudian ini ada flexor polisis longus yang ini yang ini polisis longus dan yang terakhir ini di belakang bentuknya segi 4 itu adalah muskulus peronator kuadratus oke oke mari kita lanjut ke otot-otot yang di kompartemen posterior yaitu otot extensor supinator ini ada 11 tapi sebenarnya yang benar-benar otot extensor supinator itu hanya 10 kita bagi menjadi 2 lapisan yaitu superficial dan profunda oke pertama kita lihat otot superficial otot superficialnya disini sebutkan ada 6 yaitu muskulus brahioradialis extensor carpiradialis longus extensor carpiradialis brevis extensor digitorum extensor digitiminimi dan extensor carpirulnaris semua pakai marga extensor nah kenapa ya brahioradialisnya ini di warnin biru ayo kenapa kira-kira pasti ada sesuatu yang spesial dari otot ini jadi nanti akan saya tunjukkan di gambar ya apa yang spesial seperti apa spesialnya jadi brahioradialis ini dia origonya nempel awalnya itu dia di kompartemen posterior memang tapi nanti dia mutar ke depan dari sini posterior ini dia mutar ke depan ya dia inilah yang mematahkan teori yang berkata bahwa semua otot yang berada di bagian posterior fungsinya sebagai extensor brahioradialis ini memang berorigo pada kompartemen posterior tetapi fungsi dia sebagai otot flexor kemudian teori kedua yang dia patahkan bahwa semua otot extensor dipersarafi oleh nervus radialis muncullah si brahioradialis ini brahioradialis itu dipersarafi oleh nervus radialis tapi dia bukan otot extensor dia adalah otot flexor makanya saya warnakan dia warna biru karena dia agak-agak berbeda oke kemudian otot profunda itu ada lima yaitu muskulosupinator abductor polisis longus extensor polisis brevis extensor polisis longus dan extensor indisis nah sekarang kita lihat ototnya pembagian ototnya berdasarkan fungsi yang berfungsi otot dari ke 10 otot ini yang berfungsi untuk mengekstensi mengekstensikan mengekstensikan pergel tangan dan mengabduksikan aduksikan tangan itu adalah extensor carpi radialis longus extensor carpi radialis brevis extensor carpi ulnaris sudah sekarang otot yang berfungsi untuk mengekstensikan 4 jari adalah extensor digitorum extensor digiti minimi kemudian extensor indisis oke selanjutnya yang terakhir fungsi terakhir yang mengabduksikan mengekstensikan ibu jari adalah musculus abductor polisis longus musculus extensor polisis brevis musculus extensor polisis longus seperti yang saya sebutkan tadi ada kata polisis berarti dia berfungsi untuk menggerakkan ibu jari lalu bagaimana dengan brahioradialis dan supinator brahioradialis tadi saya sudah sebutkan dia ada di kompartemen posterior tapi fungsinya sebagai flexor jadi dia memfleksikan pergelangan tangan kalau dia supinator dia mensupinasi posisinya di atas ini dia mensupinasi forearm atau antebrahi atau lengan bawah oke itu adalah fungsi dari ototnya sekarang kita lihat gambarnya kalau tadi otot flexor pronator dia berfungsi dia berorigo pada epicondylus medialis di anterior jalannya gini tadi nah kalau yang extensor dia di belakang dan dia berorigo pada epicondylus lateralis nih jadi dia jalannya dari sini ke sini kalau tadi yang flexor dari sini ke sini kalau yang extensor dari sini ke sini oke nama ototnya yang superficial ini muskulus brachioradialis baru di bawahnya itu adalah extensor carpi radialis longus ke bawah berurut carpi radialis brevis baru digitorum digitorum extensor digiti minimi dan extensor carpi ulnaris itu yang superficial oke sekarang kita lihat gambar berikutnya yang profunda yang otot yang superficialnya kita potong baru kita dapat yang pertama paling atas adalah muskulus supinator ini tetap dia di sebelah lateral ya ini adalah epicondus lateralis baru abductor polisis longus extensor polisis longus di antara keduanya ini baru nyempil si extensor polisis brevis dan yang terakhir adalah extensor indices kita lihat tendonnya dia ke arah index jari telunjuk kalau ini tiga-tiganya itu ke jari jempol kita lihat pada gambar yang lebih kompleks ini dilihat tangan ini dilihat dari bagian sisi posterior ini adalah olecranon berarti dia tonjolan belakang dari os urna kemudian tapi dia agak miring jadi dari sisi lateral melihatnya supaya bisa dilihat muskulus brahioradialisnya ini muskulus brahioradialis kan dia berorigo tadi saya sudah sebutkan pada krista supra epikondilaris proximal humerus jadi dia dari belakang kemudian ke depan oke kemudian di bawahnya itu ada muskulus extensor carpi radialis longus baru extensor carpi radialis brevis baru ini extensor digitorum digitiminimi carpi ulnaris nah kalau kita potong digitorum dan digitiminimi baru kita ketemu di belakangnya muskulus supinator kemudian muskulus abduktor polisis longus abduktor extensor polisis longus extensor polisis brevis dan extensor indisis inilah semua otot extensor supinator yang dipersarafi oleh nervus radialis oke selanjutnya kita masuk ke os manus oke ini tidak terlalu sulit ya kita mulai dengan bagian-bagian tulangnya yang pertama adalah oscar palia atau disebut dengan tulang pergelangan tangan dia tersusun dari dua baris dan kedua setiap baris terdiri dari empat tulang dan kedua baris itu dihubungi oleh dihubungkan oleh articulatio mediocarpalis nah berut-turut-turut pada tulang jajaran proximal artinya proximal berarti dia barisan tulang yang lebih dekat ke radius dan ulna ini ada empat tulang yaitu naviculare ini berturut-turut jangan dibaca jangan dipelajari lompat-lompat karena ini berturut-turut posisi tulangnya os naviculare atau os capoideum os lunatum os triquetrum dan os pisiform kemudian yang distal barisan berikutnya yang lebih dekat dengan metakarpal itu adalah os multangulum mayus atau trapezium os multangulum minus atau os trapezoideum os capitatum dan os hamatum os yang paling dekat dengan os radius adalah os capoideum sedangkan yang dekat dengan os ulna meskipun tidak secara langsung itu adalah os triquetrum supaya lebih mudah menghafalnya ini adalah jembatan keledai ke keberapa ya ke dua atau ke tiga ya pada ekstremitas superior kita hafalnya posisinya dulu ya jangan dibalik ini dari lateral ke medial berarti yang paling dekat dengan radius dan paling dekat dengan ulna baru proximal distal nona lagi tunggu pacar main-main koitus hamil biasanya kalau jembatan keledainya agak-agak menjurus itu akan lebih lama tertanamnya di dalam hati dan pikiran oke nona n naficulare ini dia atau os capoideum lagi lunatum bentuknya seperti bulan sabit kalau dilihat aslinya ya ini kalau gini seperti apa ini tidak jelas ya kemudian T tunggu triquetrum triquetrum bentuknya seperti segitiga kemudian pisipom pacar ini merupakan tulang karpal yang paling kecil bentuknya seperti biji jagung yang barisan kedua main-main koitus hamil nah makanya jangan main-main bahaya main yang pertama multangulum mayus kemudian main yang kedua multangulum minus koitus kapitatum jadi dia seperti punya kaput di atas ini dan yang terakhir hamil hamatum hammer dia ada sonjolan seperti pegangan hammer kita lihat dengan struktur yang lebih lengkap lateral ke medial ini yang proksimal ini distal ini proksimal ini kan lebih dekat dengan radius dan os ulna nona lagi tunggu pacar naviculare lunatum triquetrum pisifom main-main koitus hamil multangulum mayus multangulum minus kapitatum hamatum oke oke ini mengulang lagi bagian yang slide yang awal sekali pada pergelangan tangan itu ada yang namanya terowongan karpal atau karpal tunnel nah ini ada yang seperti gigi ini ini adalah os karpal oke di atas di atas os karpal itu ditutup oleh atap flexorum flexorum retinaculum atau retinaculum musculorum flexorum maafkan suara anak saya yang suka tiba-tiba muncul di dalam video ini ya oke kemudian di dalamnya ini lewat tendon dan nervus yang pertama itu adalah tendon dari musculus flexorum digitorum baik yang superficialis maupun yang profunda kemudian yang kedua itu adalah nervus medianus lalu apa bahayanya nah ini kan hanya tulangnya ini di bawah di atasnya itu tidak ada di atapnya permukaannya tidak dilindungi oleh tulang jadi kalau kita sering melakukan pekerjaan yang menengkukkan pergelangan tangan misalnya mengetik, memasak, menjahit ini akan sering terjepit ya resikonya bisa menekan si struktur yang melalui karpal tunnel ini dan yang bisa menimbulkan gangguan adalah bila menekan nervus medianus sehingga nama penyakitnya adalah karpal tunnel syndrome nanti kita akan bahas di sesi yang lain mengenai aplikasi klinisnya kemudian os metakarpal ini tidak ada yang terlalu sulit ini hanya membedakan metakarpal satu dan dua kalau yang satu dia yang paling besar dan dua itu yang paling panjang kita lihat di gambarnya ini yang paling besar dan yang kedua itu yang paling panjang hanya itu saja kemudian kalau os phalanx dia terdiri dari 14 uas phalanx proximal distal dan ini yang phalanx media oke bagian terakhir yaitu otot dari otot tangan kita bagi menjadi tiga bagian otot tangan yaitu otot penggerak ibu jari kalau kita lihat di telapak tangan kita yang dekat dengan ibu jari ototnya lebih menonjol menonjol itu lebih tenar makanya namanya otot tenar sedangkan kalau yang dikelingking itu dia kurang menonjol nih tidak seperti ini kurang tenar hipotenar dan yang ketiga itu adalah otot-otot kecil yang mengisi bagian mid palmar atau bagian tengah dari telapak tangan kita bahas satu-satu otot penggerak ibu jari atau otot tenar itu ada empat otot muskulus abductor polisis brevis muskulus flexor polisis brevis paling media dan muskulus oponens polisis yang terdapat di bawah lalu yang terakhir muskulus adductor polisis dimana semuanya ini dipersarafi oleh nervus medianus kecuali adductor polisis dia dipersarafi oleh nervus ulnaris kemudian otot penggerak jari tinggal mengganti belakang polisis brevis menjadi digitiminimi abductor digitiminimi flexor digitiminimi brevis oponens digitiminimi dimana semuanya dipersarafi oleh nervus ulnaris dan bagian otot yang ketiga itu ada otot mid palmar ada tiga otot kecil yaitu muskulus lumrikalis muskulus palmar introsei dan muskulus dorsal introsei dimana persarafannya itu oleh nervus ulnaris yang dipalmar ini juga oleh nervus ulnaris kecuali oleh muskulus lumrikalis itu oleh nervus medianus nah ini gambarnya tadi ini adalah eminensia atau tonjolan tenar dan ini adalah eminensia hipotenar ini kalau dibuka kulitnya ini ototnya terlihat lebih gendut ini adalah tenar ini adalah otot-otot hipotenar kita lihat bagian-bagiannya yang otot tenar itu ada abduktor polisis brevis paling lateral kemudian medial flexor polisis brevis dan di bawah dari abduktor itu ada oponens polisis kemudian yang agak ke mid palmar itu ada muskulus aduktor polisis ini yang dipersarafi oleh nervus ulnaris kemudian bagian kelingking itu ada abduktor digitiminimi ke media flexor digitiminimi brevis dan yang paling medial itu adalah oponens digitiminimi ini dipersarafi oleh nervus ulnaris baru otot mid palmar itu adalah muskulus lumbricalis ini dipersarafi oleh nervus medianus sama muskulus palmaris dan dorsalis interusiae yang dipersarafi oleh nervus ulnaris oke sekian penjelasan saya untuk ekstremitas superior tulang dan otot sampai bertemu di bagian berikutnya silahkan dibaca diulang-ulang lagi karena ini cukup banyak hafalannya dan tidak bisa hanya sekali dipelajari karena terutama untuk nama-nama otot itu agak bikin pusing jadi kalian harus mempelajarinya berulang kali oke see you terima kasih